Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cirli Megaries dengan nilai 1903306 Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem solving Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran problem solving? Model ini merupakan model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajarnya Untuk meningkatkan daya nalar peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang telah disampaikan Dengan digunakannya model pembelajaran problem solving ini akan membuat peserta didik lebih terampil dalam menyeleksi informasi yang relevan Kemudian menganalisisnya dan akhirnya akan meneliti kembali hasilnya Kemudian potensi intelektual peserta didik pun secara tidak langsung akan meningkat Dan peserta didik akan belajar bagaimana meningkatkan penemuan dengan melalui proses penemuan Kemudian, apa saja sih kelebihan dan kekurangan menggunakan model pembelajaran problem solving? Kelebihan yang pertama yaitu dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan Khususnya dengan dunia kerja Yang kedua, dapat melatih dan membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah sosial dalam kehidupannya secara terampil Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif Sedangkan kekurangannya, dalam proses mengajar menggunakan model ini yaitu Sering memerlukan waktu yang cukup lama dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain Dan dapat mengubah kebiasaan peserta didik Belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memacahkan permasalahan secara mandiri atau kelompok Yang terkadang, memerlukan berbagai sumber belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta didik Selanjutnya, yaitu tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran problem solving Yang pertama, merumuskan masalah Kemampuan ini diperlukan agar peserta didik dapat mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas Yang kedua, yaitu menelaah masalah Kemampuan ini juga diperlukan agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuannya untuk menganalisis masalah tersebut dalam berbagai sudut Yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis Nah, kemampuan yang diperlukan lainnya adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan cara penyelesaian masalahnya Yang keempat, yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan data Pada tahap ini berfungsi untuk memancing kecakapan mencari dan menyusun data serta menyajikan data dalam berbagai bentuk Yang kelima, pembuktian hipotesis, yaitu kecakapan menelaah dan membahas data Kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung Serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke pengimplementasian model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran IPS Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa laptop dan video pembelajaran Serta sumber pembelajaran berupa buku IPS kurikulum 2013 Dan materi yang akan saya implementasikan, yaitu ada pada subab dinamika kependudukan Indonesia Dengan materi jumlah penduduk yang ada pada pelastu Nah, dalam aktivitas pelaksanaannya umumnya terdapat tiga tahapan Yang pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan ketiga penutupan Pada pendahuluan, guru dapat membuka pelajaran dengan mengucapkan salam Lalu mengkondisikan peserta didik untuk berdoa dan melakukan presensi secara singkat Kemudian, guru juga dapat memberikan motivasi atau icebreaking di awal seperti senam-senam singkat Agar peserta didik menjadi pres kembali dan siap untuk menerima materi baru Selanjutnya, guru dapat memberikan refleksi terkait pembelajaran minggu kemarin Agar peserta didik dapat mengingat kembali materi yang telah disampaikan Terakhir, guru dapat menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar Yang akan dicapai sebelum menyampaikan materi pembelajaran Selanjutnya, dalam kegiatan inti, saya akan menjelaskan gambaran terlebih dahulu Mengenai dinamika kependudukan Indonesia Dilanjut, memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh semua peserta didik Melalui video yang telah dipersiapkan seperti ini Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 Berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya Jika dilihat dari luas daratan Indonesia Maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa Saudara Sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera Diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, Kawasan Bali, Nusa Tenggara dan terakhir Maluku dan Papua Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi Masing-masing dengan proporsisi 27,94 dan 25,87% Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88% Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi Banyaknya jumlah penduduk produktif kini nantinya tak boleh sia-sia Tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula Setelah itu akan saya bentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik secara adil Kemudian meminta peserta didik untuk menganalisis atau merumuskan secara singkat Atas permasalahan yang telah ditayangkan melalui video Nah selanjutnya Kelompok menentukan keputusan atau menentukan jawaban dari suatu permasalahan tersebut Yang telah mereka diskusikan Selanjutnya akan saya beri LKS dengan sejumlah pertanyaan untuk menelakah permasalahan tersebut Seperti analisis menurut kelompok Anda Mengapa penduduk di Indonesia dapat bertambah setiap tahunnya Apa saja sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia Apa tantangan yang akan dihadapi generasi Z dan generasi milenial di masa depan Dan bagaimana sih agar dampak dan tantangan tersebut dapat diatasi Terakhir yaitu kegiatan presentasi Di sini saya akan membatasi 3 sampai 4 kelompok Untuk mempresentasikan simpulan hasil dari diskusi Sedangkan kelompok yang lain dapat berlomba-lomba Untuk menambahkan atau menyanggah simpulan dari kelompok Yang sedang presentasi Nah selanjutnya yaitu penutup Di tahap ini guru dapat menutup pembelajaran Sambil memotivasi peserta didik agar lebih lihat dalam belajar Kemudian menutup dengan mengucap salam Dan mengingatkan agar peserta didik belajar terlebih dahulu Mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya Seperti itu Mohon maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh